Pernahkah kau biarkan dirimu sendiri begitu terselimuti kebencian, hingga kau ubah seluruh hidupmu untuk balas dendam kepada seseorang? Nah, itu tepatnya apa yang aku lakukan. Dan itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku Clara, dan umurku 25 tahun. Ini semua bermula 5 tahun lalu saat pacarku Jason keluar negeri ke Perancis untuk belajar. Kami sangat dimabuk cinta saat itu, dan tak mudah saling berjauhan. Tapi herannya kami berhasil mengatasinya dengan baik. Jason bahkan berjanji akan menikah denganku setelah kembali. Namun setelah beberapa bulan dia pergi, dia mulai menjauh. Dia tak lagi setiap hari menelponku, dan hampir tak pernah membalas pesanku. Kukira mungkin dia hanya sibuk dan stres harus menjalani kehidupan barunya, sementara melawan kerinduannya padaku. Jadi kuputuskan melakukan hal nekat dan terbang ke Paris untuk memberinya kejutan di hari ulang tahunnya yang akan datang. Aku tak berpikir panjang. Aku hanya dengan penuh semangat naik pesawat lalu naik taksi ke apartemennya. Tapi, ya, di saat aku melihatnya berjalan di lobi, aku langsung menyesalinya. Di sanalah Jason. Tapi dia tidak sendiri. Dia sedang berpelukan dan berciuman dengan gadis lain. Dan dia bahkan naik ke atas bersamanya. Darahku rasanya mendidih dan aku ingin berteriak. Tapi, sebaliknya, aku hanya pergi. Aku sangat kecewa, tapi juga sangat marah. Bagaimana bisa dia mengkhianatiku seperti itu? Pergi jauh-jauh hanya untuk melihat pacarku mengkhianatiku tepat di depanku adalah hal yang buruk. Dan kukira hidup tak akan lebih buruk dari ini. Tapi ternyata aku salah. Segalanya akan jauh memburuk. Setelah meninggalkan tempat tinggalnya, kupesan hostel terdekat dan menangis sendiri hingga terlelap. Momen berikutnya aku terbangun mencium bau terbakar. Ya Tuhan, hostelnya kebakaran. Aku beruntung bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi aku terbakar parah dan tertinggal bekas luka besar di wajahku. Di sanalah aku, patah hati dan terpanggang kering di negeri orang, di mana aku tak kenal siapapun dan tak bicara bahasanya. Tak pernah aku merasa begitu kesepian. Dan buruk rupa seumur hidupku. Saat ku lihat cermin, semua yang kurasakan hanyalah kemarahan dan dendam terhadap Jason. Dia sudah menghancurkan hidupku, dan dengan apapun caranya akan kubuat dia membayarnya. Setelah aku pulih, aku naik pesawat dan terbang kembali ke USA. Itulah saat aku mulai menencanakan bahas dendamku. Ada beberapa hal yang ingin kulakukan. Tapi yang pertama, operasi plastik. Segera setelah aku lulus, aku melakukan perbaikan wajah menyeluruh. Aku bahkan mengganti namaku, pindah ke apartemen baru dan tinggal dengan identitas baru. Hidupku cukup menyedihkan. Jadi yang ku inginkan sekarang adalah memulai dari awal lagi. Dan itu berhasil. Setelah operasi, aku berubah jadi orang yang benar-benar berbeda. Persis seperti yang ku inginkan. Ditambah lagi, aku bahkan lebih cantik daripada saat sebelum kecelakaan. Aku merasa luar biasa dan tak sabar untuk memulai hidup baru lagi. Tentu saja, aku harus bekerja banting tulang untuk membayar biaya operasi plastik itu. Tapi itu sungguh sepadan, kan? Lebih dari itu, itu juga bagaimana cara aku berusaha sebisa mungkin membangun karirku sendiri. Jason akan menyesal sudah berselingkuh dari kos umur hidupnya. Itu yang pasti. Dan sesuai rencana, setelah tiga tahun bekerja keras, akhirnya aku dipromosikan ke posisi manajemen di perusahaan konstruksi di tempatku bekerja. Dan jadi wanita cantik dan sukses yang dikagumi banyak orang. Dan di saat yang sama, beberapa temanku menyebutkan bahwa Jason akhirnya kembali ke Paris dan bekerja untuk sebuah perusahaan firma arsitek besar. Aku hampir tertawa saat mendengar nama perusahaannya. Itu adalah perusahaan mitra baru kami. Hoho, semuanya akan jadi menyenangkan. Teman-temanku juga memberitahuku bahwa dia membawa pacar Perancisnya kembali ke USA bersamanya dan mereka akan segera menikah. Apa? Dia akan menikah? Mereka kelihatannya bahagia bersama ya? Pantas saja bertahun-tahun, dia tak berusaha menghubungiku sama sekali. Setelah aku memergokinya selingkuh, aku langsung menghilang. Aku bisa saja mati sepengetahuannya. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Ini bahkan membuatku lebih membencinya. Tak mungkin seorang pengkhianat bisa hidup bahagia seperti itu. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah waktunya menjalankan rencanaku. Pertama, ku bilang pada atasanku aku akan mengerjakan proyek dengan firma Jason. Paling tidak dengan cara ini aku akan punya alasan untuk mendekatinya. Pada perjumpaan pertama, aku memastikan aku terlihat secantik mungkin dan menunggu dengan gelisah. Tentu saja, Jason tak mengenaliku. Dan, wah, wah, wah. Kalian pasti percaya, dia terus menatapku dan menggodaku. Menurutku, itu lucu sekali. Jadi aku terus menggoda balik dan akhirnya dia paham isyarat itu dan mengajakku keluar. Dasar brengsek. Sekarang aku tahu kenapa aku ditinggalkan di masa itu. Meskipun dia sudah mempunyai tunangan, dia bisa dengan santai menggoda yang lain. Kasian tunangannya. Aku terus mengikuti permainan ini dan bahkan berencana untuk berteman dengan tunangannya Valerie. Aku tahu dia nongkrong di kafe tertentu, jadi suatu hari aku pergi ke sana dan tak sengaja menabraknya. Menumpahkan air di bajunya yang cantik. Aku terus saja minta maaf dan mengatakan padanya aku akan membayar supaya pakaian itu dicuci kering. Dan akhirnya kami mulai ngobrol dan cocok. Kami bertukar nomor dan bertanya apa dia mau pergi belanja kapan-kapan. Yang mana dia setuju. Ini terlalu mudah. Beberapa hari kemudian, kami pergi belanja dan tak lama dia mulai curhat padaku soal betapa kesepiannya dia. Dan selain dari pacarnya, dia tak kenal siapapun di sini. Aku tersenyum manis dan memberitahunya aku akan senang menjadi sahabatnya. Dan di saat yang sama, Jason dan aku berkencan. Aku berpura-pura jatuh cinta padanya, meski di dalam hati aku sangat marah padanya. Aku bahkan memberitahunya aku akan berbagi dokumen kerja rahasia dengannya jika dia memanjakanku dan memperlakukanku seperti seorang putri. Dia tampak benar-benar jatuh cinta denganku dan menghabiskan seluruh waktu luangnya mengajakku makan malam dan memberiku hadiah-hadiah mahal. Sepertinya dia sudah tak tertarik dengan Valerie. Jelas, Valerie datang padaku dan memberitahuku kalau dia sangat sedih karena hari pernikahan sudah semakin dekat. Tapi tunangannya hanya bersikap dingin dan bertingkah aneh. Di satu sisi, aku menenangkan dan menyemang hatinya. Tapi di sisi lain, aku menggoda Jason dan menguras sebagian besar uangnya. Dia bahkan menuliskan namaku untuk kontrak rumahnya jadi pada dasarnya aku memiliki rumahnya. Kalian tahu, aku ingin Jason merasakan sakitnya dihianati oleh orang yang dia percayai. Suatu hari, Valerie menelponku sambil menangis dan mengatakan dia curiga pacarnya menemui orang lain. Aku bertanya padanya siapa nama pacarnya dan di mana dia bekerja dan mengatakan dia tak perlu khawatir. Aku akan membantu mencari tahu. Beberapa hari kemudian, kukirimkan foto-foto pada Valerie berisi Jason yang selingkuh denganku. Tapi tentu saja kusembunyikan wajahku. Bagaimanapun, itu merupakan bukti yang cukup untuk membuatnya menderita. Kemudian, kukatakan pada Valerie, sepertinya pacarnya bekerja dengan gadis lain di sebuah proyek dan Valerie bisa membalas dendam dengan menghancurkan proyek ini. Dengan cara itu, dia tidak bisa bekerja dengan gadis ini lagi. Valerie benar-benar percaya itu. Ini gila. Keesokan harinya, aku dengar dari kolegaku kalau tunangan Jason yang gila sudah menghancurkan rancangan akhir untuk desain proyek kedua perusahaan tersebut. Dia menumpahkan air di laptopnya dan melemparkannya ke tanah. Sementara tengah waktu semakin dekat dan sudah terlalu terlambat untuk memulai dari awal. Rupanya, atasannya murka dan langsung memecatnya. Kontrak ini bernilai jutaan dolar dan dia mengacaukan segalanya. Aku salut dengan Valerie. Dia bahkan tak memikirkan tindakannya. Sebodoh itukah dia? Hah, itu pantas untuk Jason. Akhirnya, Karma datang dan menggigit pantatnya. Sore itu, aku datang ke rumah mereka. Jason sekarang tak punya pekerjaan, tak punya uang dan dia akan kehilangan tunangannya dan rumah ini juga. ku ketuk pintunya dan saat Valerie membukanya, dia terkejut melihatku, tapi tak seterkejut dia nantinya. Jason melihatku dan kelihatan seperti akan pingsan. Kejutan, kataku. Hai, Jason. Saat ini, Valerie tampang bingung dan berkata, Tunggu, kalian berdua kenal. Aku hanya tertawa dan berkata, Memang begitu, Valerie. Nyatanya, aku adalah wanita lain yang berselingkuh dengan Jason. Dan tak hanya itu, aku sebenarnya adalah mantan Jason. Kemudian, aku berpaling ke Jason. Itu benar. Jason, ini aku, Clara. Valerie, saat dia datang ke Paris, dia pacaran denganku. Lalu kemudian, dia mengkhianatiku denganmu. Jadi, aku ini sedang membalas dendam manisku. Mereka berdua tampak benar-benar tercengang dan bukannya memakiku, mereka malah mulai saling bertengkar. Valerie berteriak, Teganya kau. Jason bertirak balik, Kau gila. Kalau kau tidak menghancurkan laptopku, semuanya tak akan jadi seperti ini. Oh, yang benar, kalau kamu tak berselingkuh dariku, aku tak mungkin lakukan itu. Valerie berkata sembari pecah tangisannya. Tak lama, dia mengetahui kalau rumah itu jadi milikku sekarang. Dan juga semua uangnya. Dan itulah saat semuanya menjadi runyam. Aku hanya berdiri di sana mengagumi betapa hebatnya pembalasan denam ini. Akhirnya, mereka putus satu sama lain dan aku memutuskan untuk mengusir mereka keluar dari rumah. Jadi, rencana balas dendam yang kusimpan dalam hati bertahun-tahun ini sukses. Tapi, hanya ada satu masalah. Harga yang kubayar tidaklah kecil. Saat aku muncul di kantor, semua orang berbisik tentangku. Mengatakan kalau proyek yang kulakukan gagal total. Dan itu karena aku menggoda pria dari firma mitra kami. Bahkan saat dia akan menikahi tunangannya. Itu adalah bencana. Reputasiku hancur. Aku tak bisa menghadapi semua orang yang menentangku. Jadi, aku mengundurkan diri. Kuputuskan untuk menghabiskan sementara waktu berada di rumah. Berusaha menjernihkan pikiranku. Aku tak paham. Kuhabiskan bertahun-tahun merumuskan balas denam ini dan sekarang saat semuanya akhirnya berhasil, kenapa aku merasa sangat bersalah? Aku begitu terjebak dalam upaya menghancurkan hidup Jason. Aku tak memikirkan bagaimana hal itu juga berdampak pada hidupku. Aku sudah berhayal. Yang terpenting, kegembiraan dan rasa puas melihat mereka berdua keluar dari rumah itu hanyalah sementara. Dan yang tersisa setelahnya hanyalah perasaan hampah. Apa yang sudah aku perbuat? Aku hanya menghancurkan hidup orang lain. Terutama Valerie. Dia tidak bersalah atas semua ini. Bagaimana bisa aku begitu kejam? Suatu hari, saat aku menyusuri jalan, kulihat dia sedang berada di haltebus dan terlihat sangat sedih dan kurus. Dan itu menyesakan hatiku. Gadis malang itu tak pantas menerima hal ini. Aku tak bisa hanya berdiri di sana dan tak lakukan apa-apa. Aku harus minta maaf. Jadi aku lari menyeberang jalan, tapi saat tiba di sana busnya sudah datang dan dia pun pergi. Kuputuskan untuk menelponnya saja. Aku bertanya apa bisa kami bicara. Dan awalnya dia menolak. Tapi begitu aku minta maaf dan memberitahunya betapa tak enaknya perasaanku atas semuanya, dia setuju untuk menemuiku. Aku memegang kunci rumah lamanya saat dia berjalan ke arahku dan kuberikan kunci itu. Dia terkejut tapi kemudian aku mulai menjelaskan. Valerie, aku minta maaf. Aku tak ingin menyakitimu. Hanya saja Jason menghancurkan hatiku dan selama bertahun-tahun yang kupikirkan hanyalah bagaimana cara menghancurkan hidupnya seperti dia sudah menghancurkan hidupku. Aku tak sadar kamu begitu baik dan sekarang aku tahu betapa jahatnya aku padamu. Kamu tak pantas menerima ini sama sekali. Kamu mempercayaiku dan aku benar-benar mengkhianatimu. Awalnya Valerie tak berkata apapun. Kemudian dia mulai berteriak padaku mengatakan bahwa dia sudah menganggapku sahabatnya dan dia merasa sangat bodoh karena percaya padaku. Di saat ini aku mulai menangis. Aku ini seorang monster. Begitu aku mulai menangis ada sesuatu yang berubah dalam diri Valerie. Dia memelukku. Aku tak percaya ini. Setelah semua yang kulakukan padanya dan dia masih ingin memelukku. Kami berdua berpelukan dan menangis. Dan ya akhirnya ada hal baik yang datang setelah semua kekacauan ini. Aku mendapatkan teman dan secepatnya temanku ini akan jadi sahabatku. Pastinya begitu. Untuk kalian jujur saja aku tak menyarankan kalian sia-siakan waktu memalas dendam. Aku buang bertahun-tahun kehidupanku terobsesi menyakiti Jason. Dan pada akhirnya itu hanya menyakitiku dan Valerie Malang yang tak bersalah. Dari pengalamanku sendiri aku hanya ingin memberitahu kalian jadilah orang yang berbesar hati dan hiduplah untuk dirimu sendiri bukan orang lain.